Kita saksikan kembali pemirsa momen-momen bersejarah pertemuan Presiden Jokowi dan Rabau Subianto. Ya pemirsa, jika kita melihat memang dari lebak bulus ini hanya berjarak 7 stasiun saja dari stasiun MRT Senayan. Diperkirakan keduanya akan tiba di stasiun MRT Senayan dalam jangka waktu 15 hingga 20 menit. Sebelumnya tadi, Rabau Subianto tiba di stasiun MRT lebak bulus sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dan sempat menunggu di ruang VVIP sebelum tadi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat Presiden Jokowi Dodo hadir dan langsung disambut oleh Rabau Subianto. Keduanya langsung bersalaman, tampak juga sedikit bertukar sapa, sempat berbincang sedikit. Keduanya tampak santai, keduanya tampak menebar senyum kepada awak media, kepada masyarakat. Dan satu hal yang menarik juga pemirsa, kita bisa saksikan bagaimana masyarakat disanapun para calon penumpang juga sangat antusias untuk menyaksikan langsung momen bersejarah pertemuan Prabau Subianto dan Jokowi Dodo yang mengambil tempat di stasiun MRT Lebak Bulus ini. Kita bisa saksikan pemirsa bagaimana antusiasme masyarakat disana juga untuk bisa mengambil gambar momen-momen pertemuan Prabau Subianto dengan Jokowi Dodo. Sebelumnya memang pertemuan ini belum diinformasikan secara umum, sehingga tentunya para calon penumpang di Lebak Bulus ini bisa kita katakan juga cukup terkejut dengan kehadiran dari Prabowo dan Jokowi yang memilih stasiun MRT Lebak Bulus ini sebagai titik pertemuan mereka sebelum nantinya akan kembali melakukan pertemuan di Efek Sudirman. Sementara itu pemirsa kini kita saksikan suasana di MRT Senayan yang tampak masih cukup sepi, ini akan menjadi titik kedatangan dari Jokowi dan Prabowo Subianto. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kami, pemirsa memang tampak disana sudah mulai ada persiapan beberapa petugas dengan menggunakan kemeja putih, yang merupakan ini tampaknya adalah staf dari Kepresidenan. Ini tampak juga bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari Presiden Jokowi Dodo dan mantan rivalnya Prabowo Subianto. Berkaitan dengan adanya pertemuan ini, aktivitas di stasiun MRT Lebak Bulus maupun juga di stasiun MRT Senayan tampaknya masih normal, kita bisa melihat juga para calon penumpang masih berselewaran di stasiun MRT Senayan. Sejumlah petugas pengamanan Presiden atau PAS Pampres juga tadi tampaknya sudah hadir di stasiun MRT Senayan. Pemirsa ini merupakan suasana terkini di stasiun MRT Senayan, Jakarta, di mana tampak sejumlah staf Kepresidenan sudah mulai mempersiapkan kedatangan dari Prabowo dan Jokowi. Kita bisa lihat juga pemirsa loket di MRT Senayan masih dibuka untuk umum dan masih ada juga para calon penumpang yang baru datang untuk menggunakan moda raya terpadu ini. Saat ini Jokowi dan Prabowo Subianto sendiri sudah berada di dalam kereta MRT untuk nantinya akan turun di stasiun MRT Senayan, Jakarta. Ada pun dari stasiun MRT Lebak Bulus menuju stasiun MRT Senayan ini berjarak kurang lebih 7 stasiun, artinya akan tiba dalam durasi waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja. Berbeda dengan di stasiun MRT Lebak Bulus, memang tampaknya di stasiun MRT Senayan ini masih cukup sepi. Tidak ada politisi dari Partai Gerindra maupun dari TKN ataupun dari pihak Prabowo Subianto yang hadir di sana. Tampaknya tadi memang para politisi yang menyambut kedatangan Jokowi dan Prabowo ini berkumpul di stasiun MRT Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Ya pemirsa kita hadirkan kembali detik-detik pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Prabowo tiba pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki ruang VVIP. Sementara Jokowi tiba pada pukul 10 dan langsung disambut oleh Prabowo Subianto. Keduanya bersalaman dan sempat tampak sedikit. Prabowo tampak sempat menyampaikan sedikit kalimat kepada Jokowi. Keduanya tampak tertawa dan tampak santai, tampak akrab keduanya di sini. Ya memang pemirsa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden terpilih Jokowi Dodo ini sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia sejak Pilpres 2019 selesai digelar. Sebelumnya juga kedua belah pihak baik dari BPN maupun TKN juga sudah mensinyalkan bahwa pertemuan antara keduanya akan berlangsung dalam waktu dekat. Meskipun demikian sebelumnya Partai Gerindra sendiri menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini adalah sebatas silaturahmi dan tidak diartikan bahwa Gerindra akan masuk koalisi pemerintah. Partai Gerindra menegaskan bahwa meskipun sudah bersilaturahmi, ini tidak bisa diartikan adanya negosiasi untuk masuk ke koalisi atau perpindahan koalisi. Ya kita saksikan kembali pemirsa detik-detik bersejarah pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo. Keduanya terakhir bertemu pada saat keduanya berhadapan dalam debat Pilpres 2019. Terakhir debat kelima yang digelar pada pertengahan bulan April lalu. Keduanya memang sebelumnya beberapa kali bertemu selama rangkaian Pilpres ini, diantaranya pada saat pendaftaran, kemudian pengambilan nomor urut, serta dalam beberapa kali debat yang digelar selama rangkaian Pilpres 2019 ini. Sebelumnya Prabowo Subianto sendiri juga sudah bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada awal bulan Juli lalu. Sebelumnya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, Prabowo sempat menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan ini ditolak dan KPU kembali menetapkan pasangan Jokowi Dodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah sejak penetapan ini, masyarakat menantikan momen kembali bertemunya Prabowo dan Jokowi untuk kembali bersalaman. Ini tentunya merupakan simbol persatuan bahwa Pilpres sudah selesai digelar. Ini merupakan juga tentunya sebuah ajakan kepada masyarakat agar kembali bersatu. Saat ini pemirsa Prabowo dan Jokowi sendiri masih dalam perjalanan dengan menggunakan kereta muda raya terpadu dari stasiun MRT Lebak Bulus menuju ke stasiun MRT Senayan, Jakarta. Dan pemirsa kita akan kembali memantau bagaimana situasi terkini di stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat. Ya tampak disini sudah ada persiapan untuk digelarnya konferensi pers atau penyampaian pernyataan dari Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo. Bisa kita lihat disini pemirsa suasana mulai ramai baik oleh awak media maupun juga para calon penumpang yang tampaknya menantikan juga kehadiran dari presiden terpilih Jokowi dan Prabowo Subianto. Dan tampak juga sebuah standing mic ini sudah disiapkan untuk keduanya akan memberikan pernyataan di stasiun MRT Senayan sebelum nanti mereka berdua akan melanjutkan pertemuan secara tertutup di Efek Sudirman. Informasi yang kami terima, keduanya akan bertemu di Efek Sudirman belum diketahui secara pasti untuk lokasi pertemuannya. Namun tentunya ini menjadi momen yang sangat bersejarah pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo usai keduanya menjadi rival dalam gelaran Pilpres 2019. Kita bisa lihat pemirsa saat ini situasi di MRT Senayan, Jakarta yang sudah mulai ramai jika kita bandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Ya pemirsa jika tadi keduanya menggunakan MRT dari Lebak Bulus sekitar pukul 10 lebih 10 menit. Ini artinya jika perjalanan memakan waktu 15 hingga 20 menit keduanya akan tiba dalam 5 hingga 10 menit mendatang. Tadi selain Prabowo dan Jokowi juga sejumlah politisi dari kedua belah pihak turut mendampingi pertemuan keduanya. Dan Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi, Ketua TKN Erick Thohir, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, serta Sekretaris Kabinet sekaligus politisi PDIP Pramono Anu. Kita masih saksikan bersama pemirsa situasi terkini di stasiun MRT Senayan, Jakarta di mana tampak memang disini awak media pun sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari keduanya dan mendengarkan secara langsung pernyataan dari Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo terkait dengan pertemuan mereka pada hari ini yang sudah menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pihak, semua pihak, oleh masyarakat. dan apa yang akan menjadi bahasan dalam pertemuan ini kita nantikan bersama tentunya pernyataan dari Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo yang informasi yang kami terima setelah tiba di stasiun MRT Senayan akan melanjutkan pertemuan di efek Sudirman. Ya pemirsa, sementara itu terkait dengan adanya pertemuan Prabowo dan Jokowi saat ini untuk aktivitas MRT masih berjalan seperti biasa masyarakat pun masih bisa menggunakan modal raya transportasi ini baik dari arah Lebak Bulus menuju ke arah Mundaran Hotel Indonesia maupun juga di arah sebaliknya. Ya pemirsa, Anda menyaksikan saat ini suasana terkini di stasiun MRT Senayan, Jakarta sudah disiapkan juga beberapa perlengkapan sending mic untuk dilaksanakannya konferensi pers terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo di sana. Jika kita review kembali sedikit pemirsa tadi Prabowo Subianto tiba di stasiun MRT Lebak Bulus pada pukul 9.50 dan langsung memasuki ruang VVIP sementara Jokowi sendiri tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Prabowo Subianto keduanya langsung bersalaman dan tampak akrab di sana dan saat ini keduanya masih dalam perjalanan dari stasiun MRT Lebak Bulus menuju ke stasiun MRT Senayan. Kita saksikan kembali pemirsa detik-detik yang sangat bersejarah pertemuan Prabowo Subianto dan Jokowi ya tampak di sana juga Sekretaris Kabinet sekaligus politisi PDIP Pramono Anung juga turut menemani atau mendampingi keduanya bahkan Pramono Anung juga tadi sempat menjemput langsung Prabowo pada saat tiba di stasiun MRT. Tidak berlama-lama pemirsa keduanya setelah bersalaman dan sempat melambaikan tangan kepada wak media dan kepada masyarakat keduanya langsung berjalan untuk memasuki gate MRT Lebak Bulus Ya tampak juga Kepala Bin Budi Gunawan juga turut mendampingi di sana pemirsa Beberapa saat lagi pemirsa keduanya Jokowi dan Prabowo akan segera tiba di MRT Senayan Sebelumnya tadi keduanya berangkat dari stasiun MRT Lebak Bulus sekitar pukul 10 lewat 10 menit dan jika memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit artinya pemirsa ini sesaat lagi keduanya akan tiba di stasiun MRT Senayan Dan di sebelah kanan layar anda pemirsa ini merupakan suasana terkini di salah satu restoran di Mall Efek Sudirman Jakarta yang dikabarkan akan menjadi lokasi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo Tentunya kita semua bertanya-tanya apa saja nantinya yang akan menjadi pembahasan antara keduanya pada saat bertemu mengingat ini merupakan sebuah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu Namun sebelumnya Partai Gerindra sendiri menegaskan bahwa pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi Dodo merupakan pertemuan silaturahmi dan bukan berarti bahwa adanya perubahan arah koalisi dari Partai Gerindra untuk masuk dalam koalisi pemerintah Sebelumnya pemirsa pada akhir bulan Mei lalu kita sempat ingat bersama Prabowo Subianto juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membahas sejumlah hal diantaranya juga terkait dengan kerusuhan yang sempat terjadi pada 22 Mei lalu Hingga saat ini pemirsa belum ada pernyataan resmi dari para tokoh yang hadir baik dari kedua tokoh yang bertemu hari ini Prabowo dan Jokowi maupun juga dari tokoh-tokoh politik lainnya yang mendampingi keduanya dan pemirsa kita saksikan bersama saat ini kereta yang membawa Jokowi dan Prabowo sudah tiba di stasiun MRT Senayan Jakarta Pusat dan saat ini kami tengah mengikuti bagaimana perjalanan dari keduanya untuk segera menuju ke lokasi yang sudah disiapkan untuk memberikan pernyataan kepada awak media yang sudah hadir We love you! We love you! We love you!